oke kali ini saya akan menjelaskan tentang temer kelepannya disini sudah ada gambar rangkaian kelepannya ini gambaran secara sketsanya ini rangkaian kelepan itu ini sebenarnya rangkaian untuk kelepan yang jenis bawaannya atau yang dari everbestnya langsung karena saya tidak ada fotonya kita menggunakan foto ini sama saja ya disini kita ada trafo ada limit switch ini switch yang di kelepannya dan ada heater ini sudah ada keterangannya ya disini AC 12V AC 12V ini dari trafo yang masuk ke alat ini yang kabelnya biasanya dipasang disini nah ini ini yang tulisan ke kawat heater dan dari trafo ini yang biasanya kabelnya disini yang pertama yaitu rangkaian penyearah atau merubah dari AC menjadi DC disini digambarkan seperti ini dimana ini adalah 4 dioda ini dan ini adalah kapasitor ini ini nah setelah dari sini kan AC dia keluar dari dioda ini dia akan menjadi DC ini adalah zero plus nya ini adalah min nya ini min nya ya nah ketika jadi dia sudah jadi DC dia masuk ke IC pertama IC pertama itu yang ini nah IC pertama itu mengatur antara hidup dari lampu merah ke lampu kuning yang mana ini akan mengatur ketika lampu merah maka posisinya akan seperti ini ini relay ya maka ini antara dari trafo dan kekawat heater akan terhubung nih ini akan terhubung maka akan menghidupkan heater ketika lampu merah kita sudah mencapai lampu kuning maka ini akan pindah ke bawah sini kita simulasikan saja ya pertama ini ini kan limit switch nya yang tadi ini yang dari trafo kita kita tekan ini ibaratnya kelepannya kita tekan nah maka akan hidup hidup dengan lampu merah nah lamanya timing waktu dari merah ke kuning itu ditentukan oleh lamanya pengisian kapasitor ini kapasitor ini yang bagian sini ini kapasitor utamanya yang pertama kapasitor IC utama nah lamanya pengisian ini ditentukan oleh potensio potensio nya ini potensio itu kan ada 6 kaki ini kaki kakinya 1 2 3 4 5 6 nah lamanya pengisian ini ditentukan oleh potensio ini kalau dia hambatannya semakin besar maka pengisiannya semakin lama kalau hambatannya semakin kecil maka pengisiannya semakin cepat kita lanjut lagi nah ini kan ada garis-garisnya nih dia akan mengisi terus mengisi udah sampai waktunya nah dia akan pindah ke kuning ini kan sudah penuh gitu dia pindah ke kuning ketika pindah ke kuning maka otomatis dia akan menghidupkan IC kedua IC kedua itu yang ini nah ketika dia bukan hanya menghidupkan IC kedua saja ya dia juga mengaktifkan relay ini ya sehingga relay berubah menjadi ke arah sini ke arah sini ke arah bawah tadi kan dia ke depan sini arahnya ke sini sehingga sehingga kalau dia udah mengarah ke bawah sini maka ini akan memutus maka akan mematikan heater nah ini sama cara kerja IC keduanya sama dengan IC pertama yaitu mengisi kapasitor kapasitor ini yang ini ini kapasitor IC kedua selamanya kapasitor ini adalah untuk mengatur dari kuning ke hijau sama saja mengaturnya dengan potensi potensiunya ini ini yang pertama ini yang IC utama ini IC yang kedua kita jalankan nah ketika ini kita tunggu ini penuh kalau udah penuh dia maka akan pindah ke hijau ketika sudah dah ke hijau maka kelepan harus diangkat set nah kita angkat maka ini akan kembali lagi seperti ini ketika kita tekan lagi maka akan terjadi proses seperti tadi coba perhatikan kapasitornya kapasitornya mengisi tunggu sampai tercapai ini akan pindah ke kuning sehingga sudah tercapai maka ini akan mengisi tunggu ini mengisi oke kalau dia ketika sedang penuh dia akan pindah ke hijau ya kita ulangi lagi kita ulangi lagi matikan kan posisi masih kosong yang kosong ya ini yang ini yang ini yang ini adalah yang ini kita hidupkan lagi sedikit kan masih kosong ya sedikit kan dia akan mengisi sedikit sedikit lamanya pengisiannya ditentukan oleh potensi ini terus ini kan masih kosong belum mengisi ini yang sudah mengisi kalau ini sudah penuh dia akan bergantian mengisi yang ini ketika ini sudah penuh akan pindah dari kuning ke hijau itu kita ya jadi gerak relay ini ditentukan lamanya gerak relay ini ditentukan dari lamanya dari lampu merah ke lampu kuning ini ketika lampu merah dia akan terhubung maka kita akan memanas dan ketika dia pindah ke kuning kita tunggu pindah ke kuning maka ini akan terputus maka kita akan mati ketika lampu sudah hijau maka kelihatan siap diangkat seperti itu jadi ini relay nya yang ini ini potensio potensio kan ada yang 3 kaki ada yang 6 kaki ini ini yang kita menggunakan yang 6 kaki kaki 1 2 3 4 5 6 ini adalah lampu lampu nya ini lampu merah boning hijau ini rangkaian punya arahnya terdiri dari 4 dioda seperti ini kalau ini kapasitornya ini 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 IC pertama yang ini ini IC kedua mungkin seperti itu saja kita akan simulasikan sekali lagi dari lampu merah kita tunggu pindah ke lampu kuning kita tunggu lagi ini mengisi makan pindah dari kuning ke hijau coba kita potensio nya kita itu kan kita cepatkan ya ini kita potensio nya hambatan nya kita kecilkan hambatan nya maka pengisian nya akan semakin cepat karena hambatan nya semakin kecil ya coba kita coba ya kita jalankan merah ini mengisi nya akan semakin cepat untuk bagaimana kalau kita lambatkan kita lambatkan hambatan nya kita besarkan seperti ini maka pengisian ini akan semakin lama kita kita hidupkan kita hidupkan seperti akan lebih lama yang tadi kalau ini nya semakin hambatan nya semakin kecil maka pengisian nya akan semakin cepat kalau hambatan nya semakin besar maka pengisian nya akan semakin lama ini jadi ditambah lama ya kalau kita cepatkan ini kita tambahin kita penuhkan maka dia akan semakin cepat supaya kita hidupkan merah misi kita pindah ke kuning misi ini kita pindah ke video